Aksi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau KADIS Perindak Bau-Bau, Laude Ali Hassan meneriaki warga pencuri saat mengantri beras pasar murah di kota Bau-Bau pada Rabu 6 Maret 2024 membuat warga geram. Laude Ali Hassan justru menyebut peristiwa tersebut adalah hal biasa yang terjadi ketika ramai apalagi hingga terjadi kerusuhan. Ia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sebab tingginya antusiasme masyarakat dalam pasar murah yang digelar pemerintah kota Bau-Bau hari ini. Ali Hassan menyebut kondisi ramai dan padat membuat pihaknya tidak bisa memastikan saat masyarakat mengambil beras. Ia mengklaim peristiwa seperti itu biasa saja terjadi saat suasana sedang caos dan jangan sampai ada pengambilan tanpa sepengetahuan penyelenggaran. Insiden ia meneriaki warga tersebut membuat masyarakat yang hadir pada pasar murah tersebut geram. Mengenai harga beras, Ali Hassan menjelaskan saat ini beras terjual seharga Rp54.500 per 5 kg untuk pengencer yang telah ditunjuk. Sementara harga lainnya beras 5 kg dibanderol Rp55.000. Mengenai waktu pelaksanaan pasar murah pihaknya akan melaksanakan hingga penjelang lebaran nanti. Terima kasih waktu. Jangan begini kepada Nisa. Eh, saya tahu kita mungkin kebalah dinas, tapi jangan kita tinta seorang yang kayak kita ini. Jangan bukannya Nisa. Jangan bukannya Nisa. Jangan bukannya Nisa. Jangan bukannya Nisa. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.